Kita ke peristiwa mengerikan yang terjadi di Aceh Timur, seorang ibu muda diperkosa saat suaminya sedang tidak di rumah. Tidak hanya itu, pelaku juga membunuh anak korban karena memergoki perilaku bujat tersebut. Tim zar gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan warga berusaha mengevakuasi jenazah bocah 9 tahun per inisial RG dari dasar sungai kawasan kecamatan Birembayon, Aceh Timur, Minggu sore. Sebelumnya bocah korban pembunuhan itu dibuang pelaku dan menghilang selama sehari karena terbawa arus sugai. Peristiwa pembunuhan ini berbulan saat korban tidur bersama ibunya, DN, sementara ayahnya sedang mencari ikan di sungai. Tiba-tiba pelaku basuh ke dalam rumah dan berusaha memperkosa DN. Ibu muda tersebut sempat melawan, namun balah tangannya dibacok oleh pelaku. Mendengar keributan, RG terbangun dan berusaha menghalangi ibunya dari aksi pemerkosaan. Namun pelaku justru makin kalap dan membacok RG berkali-kali hingga tewas. Pelaku yang diketahui bernama Sam kemudian membawa jenazah RG ke perkebunan kelapa sawit. Jasa korban dimasukkan ke dalam karung sementara DN diikat di dalam perubah. Pelaku akhirnya ditangkap petugas polosek Birembayon bersama petugas polores wangsang di tempat persembunyian yang tak jauh dari tempat tinggal jang. Pelaku diketahui seorang pengangguran berstatus lajang berusia 36 tahun. Di hari kedua, Alhamdulillah sekitar kukul 9 hari minggu tanggal 9 Oktober 2020, Kapolosek bersama petajaran polores wangsang berhasil menangkap pelaku di kebun sawit. Tidak jauh dari PKP ya, kurang lebih 1 km. Pelaku saat ini masih diperiksa di Mapolosek Birembayon. Belakangan, pelaku diketahui seorang residivis untuk kasus serupa. Dari Aceh Timur, Aceh Muhammad Mauluddin, Anjus Pelaporkan.